Wil, maaf lebih kunci Happy birthday to you Makasih Rob, astaga Halo para netizen, balik lagi di sang Bramal Melihat dengan mata batin hari ini sebenarnya wang Natasya Wilona dan Varel Bramasta yang Natasya Wilona yang merupakan cinta sejatinya Varel Bramasta Nah bagaimana isi hati Natasya Wilona Yang Varel Bramasta hadir Berikan surprise di hari ulang tahun Natasya Wilona Apakah ini tanda-tanda bahwa sinyal halal yang dekat Kalian penasaran? Mari kita lihat Nah mari kita lihat banyak orang-orang yang masih meragukan Cintanya Varel ke Natasya Wilona Yang besar pula berseliwaran di luar sana Tentang kedekatan Varel Bramasta dengan sosok wanita lain Namun, kini ya Sesuai dengan terawangan sayang lalu bahwa Cinta sejati Varel hanyalah Natasya Wilona Dan di ulang tahun Natasya Wilona Varel hadir berikan surprise Yang sangat mengejutkan Dan apakah ini tanda-tanda bahwa Sinyal halal Wilfer ini kian dekat Sesuai doanya para fans Nah bagaimana isi hati Natasya Wilona Yang sosok Varel Bramasta Mesti menomor satukan dirinya Mari kita lihat Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Egg of Cups Kita lihat disini ada seorang Yang mencari satu cups yang hilang Ya, ada bulan yang melihatnya Di atasnya ada kegelapan malam Nah saya lihat dengan mata batin saya Sosok Natasya Wilona sebenarnya hanya menunggu Ya, menunggu Varel Oke Yakinkan dirinya untuk bisa Bersama selamanya Dan tak dipungkiri Sosok Natasya Wilona pun tahu Ada yang hilang di hatinya Ketika jauh dari Varel Bramasta Kita buka lagi Kartu kedua, kartu yang keluar adalah Di hiropan kita Lihat disini ada guru spiritual Memberikan ujangan kepada pengikutnya Tak dipungkiri memang Sosok Varel harapkan Natasya Wilona bisa Menjadi halal dengan dirinya Dalam satu iman Dan satu amin Nah Yang Varel pernah ungkapkan Ya, sosok Natasya Wilona selalu didoakannya Agar bisa Terbuka hatinya Membersamai Varel Bramasta Oke, sampai tiljana Kita buka lagi Kartu ketiga, kartu yang keluar adalah Egg Oxford kita Lihat disini ada seorang yang matanya tertutup dan terikat Di belakangnya ada 8 buah pedang Tak dipungkiri Ya, memang Imbas dari projek yang berbeda Varel Bramasta Dan Natasya Wilona harus Ya, berjauhan kemarin-kemarin Namun Sosok Varel buktikan Bahwa Natasya Wilona tetaplah Cinta Sejatinya Dan Varel Berikan surprise Di hari ulang tahun Natasya Wilona Padahal Berundus kabar Bahwa Varel kemarin Eh, sempat Habiskan waktu ke Eropa Oke Nah Bagaimana isi hati Natasya Wilona Melihat sosok Varel yang Masih menomorsatukan dirinya Mari kita lihat Kartu keempat, kartu yang keluar adalah The Lovers Kita lihat disini ada pria dan wanita Dan ada malaikat yang merestui hubungan mereka Nah, saya lihat dengan mata batin saya Masih ada cinta yang sangat besar Ya, diantara Varel dan Natasya Wilona Dan tak dipungkiri Sosok Natasya Wilona adalah cinta Sejatinya Varel Bramasa Dan Saya lihat Tuhan pun merestui hubungan ini Kita buka lagi Kartu kelima, kartu yang keluar adalah Three of Pentacles Kita lihat disini ada seorang yang memahadinding Ada orang yang melihatnya di atas Ada tiga buah koina saya Lihat disini Memang Varel harus ya lebih membuktikan Jika dia serius untuk ya bisa menjadi Sosok imamnya Natasya Wilona Dan Varel harapkan agar Natasya Wilona bisa menjadi makhluknya Kita buka lagi Kartu kelima, kartu yang keluar adalah Four of Wands Kita lihat disini ada empat buah tongkat Berbentuk seperti pintu Selamat datang dan ada pria dan wanita mengangkat bunga Nah, saya lihat disini tak dipungkiri Ini merupakan tanda-tanda Ya, sinyal halal Antara Natasya Wilona dan Varel Bramasa Kita dipungkiri 2023 pun Ya, hampir mau datang Dan banyak para fan harapkan Agar Natasya Wilona dan Varel Bisa menjadi halal Nah, apakah hal itu bisa terjadi? Mari kita lihat Sosok Natasya Wilona dan Varel Bramasa Yang banyak orang-orang beranggapan bahwa ceritanya sudah berakhir Namun, ya Terangkan saya mengatakan bahwa Sosok Varel Bramasa masih tak bisa terlepaskan dari Natasya Wilona Dan kini terbukti Varel Berikan surprise ke sosok Natasya Wilona Sosok wanita terindah di hatinya Kita buka lagi Kartu ketujuh, kartu yang keluar adalah Ace of Swords Kita lihat disini ada pedang yang keluar dari langit Di pedang ini ada mahkota Nah, memang masih ada rasa rindu yang sangat besar Di hati Natasya Wilona maupun Varel Bramasa Ketika mereka jauh Ketika mereka tak bersama Dan kini yang rindu itu sudah terbayar Ya, sosok Varel Bramasa Datang Ya, memberikan surprise di hari ulang tahun Natasya Wilona Kita buka lagi kartu ke-8 Kartu yang keluar adalah Ten of Wands Kita lihat disini ada seorang Ngambil 10 buah tongkat seperti pulang ke rumah Nah, selesainnya proyek antara Varel Bramasa dan Natasya Wilona ini Ya, saya lihat disini ada Oke Harapan Natasya Wilona dan Varel bisa liburan bareng lagi Saya lihat hal itu bakal kejadian Kita buka lagi Kartu terakhir kartu yang keluar Ada temperance kita lihat disini ada malaikat yang menemukan air Dari satu kaps tetap selainnya Masih ada ya perhatian yang lebih Yang diberikan Varel Bramasa untuk Natasya Wilona begitu juga sebaliknya Dan Saya lihat disini Ini merupakan sinyal dan tanda-tanda bahwa Ya, sinyal halal yang dekat untuk hubungan Natasya Wilona dan Varel Bramasa Bukan hanya itu Wilona hanya ingin Varel Ya, berikan bukti-bukti Kalau Varel Bramasa mau Ya, Wilona menjadi makmumnya The Lover Saya lihat disini Sosok Natasya Wilona merupakan Ya, cinta sejatinya Varel Bramasa Meskipun tadi pungkiri Imbes dari proyek yang berbeda Mereka harus ya menahan rindu yang sangat besar Dan kini sosok Varel Bramasa Berikan surprise di hari ulang tahun Wilona Bukan hanya itu ada doa yang terselit Ya, doa untuk mempersamai Sosok Natasya Wilona selamanya Dan saya lihat Wilona hanya menunggu Sosok Varel Oke Untuk bisa lebih tegas ya sedikit lagi Ya Tanda-tanda Ya, sinyal halal yang dekat Dalam hubungan Natasya Wilona dan Varel Bramasa Yang masih banyak orang meragutan hal ini Namun, kini terbukti Ya Teranggan saya yang lalu Ya, saya lihat hal inilah yang terjadi Sosok Varel hadir Memberikan surprise di hari ulang tahun Natasya Wilona Dan tak dipungkiri Ya, Wilona merupakan cinta sejatuhnya Varel Bramasa Nah, buat para fans harus doakan mereka Ya, agar Natasya, Wilona, dan Varel Bisa bersama ya Selamanya menjadi halal Ya, kawan-kawan bagaimana menurut kalian? Boleh komen di kolom komentar Sampai ketemu lagi di Santramal Melihat dengan mata batin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!